Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat menyaksikan PDP Season 2 Spesial Hari Kemerdekaan Indonesia Sori, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kita ngapain ini mas ini lo pake Kita ini lagi kemerdekaan Kita lagi di Indonesia, kita hari ini spesial untuk bahas tentang kemerdekaan Untuk penonton siap ya Siap Kita bakal bagi-bagi baju nanti Yeay Kita bakal bagi-bagi baju nanti Wui Tapi buat mas Kesang ini apa sih arti kemerdekaan Iya mas Sebagai talon pejabat kan, talon wali kota Itu hari dimana tempat persewaan baju sold out semua Oh baju pawai Iya bener Betul sih Kan UMKM jadi meningkat Bendera-bendera merah putih laku terjual Cuma hari itu aja Besoknya udah lupa Kalau menurut Bangke itu apa arti kemerdekaan? Kalau menurut Bangke ini mengutip dari kata Haji Pratama stand up komedia Negara kita ini udah negara merdeka dan demokrasi Tapi anak presiden Bikin podcast tapi banyak sensornya Iya Iya Tapi buat Haji ini kita kasih tau ya Iya Mami Nek kita full sensor itu Kalau biasanya Kiki sama AT full sensor Karena takut disomasi Iya Kalau Mas Kaisang kan karena kenal Gak enak Gak enak Gak enak gitu Gak enak Gak enak Pemimpin-pemimpin tuh kalau buat sesuatu Atas kemauan sendiri Bukan karena seruhan partai Emang ada yang begitu ada emang? Siapa tuh? Kayaknya kenal nih Bukan gitu loh arti Perdekaan tuh gitu Tapi ada yang beda nih Mbak Cot Kenapa? Penampilan kita ini udah pakai baju ada merah-merahnya Terus ini ada yang digantung-gantung Kalau kita kan cocok ya Anak muda Artis-artis gaul Mas Kaisang biar apa sih pakai beginian Biar kelihatan kayak artis-artis zaman sekarang gitu Biar kita Elektabilitasnya naik Iya Buat apa? Sebenarnya kan emang salah satunya untuk meningkatkan elektabilitas Itu bener Itu bener Sama sekarang emang lagi pilek Soalnya agak dindang Ini tuh sponsor saya menghayati banget Kemarin bilang ke istri Saya harus sakit besok Demi ini Demi ini Demi ini Demi ini Demi ini Jangan gua malam berenang Biar pilek Biar pilek kan habis itu bisa dipakai gitu Oh Inhalernya Inhalernya bisa dipakai langsung gitu Itu namanya menghayati Aku setuju sih Aku juga selalu sering pakai Kan namanya capek kerja kan Kita tuh butuh yang hangat-hangat Butuh yang panas-panas Terus juga cocok tuh kayak mbak-mbak SCBD Hehehe Oke Kalau ini kalau lagi badan pegel-pegel tuh ini enak banget ini loh mas Kesang loh Ini tinggal dibuka aja Dioles kesini tuh Habis itu kita tutup Yang benda tumpul ini Bisa enak juga buat disini Hehehe Mantap mantap Tapi ada kegunaan lain juga ini Jadi kalau kalian lagi masuk angin Anginnya jangan suruh keluar Lagi masuk angin pake ini nih Bener Karena tinggal taruh disini nih Nah Terus gimana cara ngerok ya Ga usah cari koin Emang lo anak bakal huni Pake ini nya doang nih Ini bisa buat ngerok nih Sampe keluar pocer Hehehe Gitu Merah tuh Merah tuh Bekas cupang Hehehe Ketemu cupang lo diaduk Pokoknya ini cocok buat sobat Sobat-sobat jompo kayak kalian Iya betul Pokoknya Jadi kruak sendiri Jadi kruak sendiri Gak apa-apalah Mas Kesang paling suka yang parian ini tuh He? Paling suka yang parian ini Karena paling panas Extra panas Oh Panas-panas Panasnya tahan lama Panasnya tahan lama Panasnya tahan lama Ini untuk pegal ini bisa Untuk kalo panas dari cibiran warga Hehehe Jangan lupa hirup ini Hehehe Masih ada Hehehe Nah ini hilang tuh Dan juga ya Gantungan ini tuh Bikin flosa praktis Dan lebih simple Mudah dibawa kemana Masih akan Cari-cari mana Disini ada Capek pake Pusing hirup Gitu Kalo mau ngasih pacar juga bisa kalungin itu Aaaaaaah Emang seneng deh pas itu Nanti ada varian yang cincin ya Hehehe Gitu Bener jadi kalo tiba-tiba pusing Mual hidungnya mampet Flu atau stress Karena gak menang-menang Hehehe Enggak ya Atau Stress karena masuk angin Oh iya Atau apapun Pelongin aja dengan Pelosa Oh gil Kita nih Masa gak ada bintang tamu apa-apanya Gak ada tamu nih hari ini Kan kemerdekaannya harusnya kita mengundang Siapa nih Siapa nih Saya udah siapin Udah mbak shot lah Ini pokoknya Ada pejabat Yang kehidupan itu sangat merdeka Karena kerjanya sambil liburan doang Hehehe Siapa itu Ada pokoknya Kalo yang liburan tapi gak tanggung jawab kan banyak ya Hehehe Ya ini mah tanggung jawab Ini ada ini Mantep ini Saya panggil ya Boleh Ini dia Bapak Sandiaga numero uno Hehehe Wah Pak Sandi Pak Sandi Apa kabar Baik Mas 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 Sandi Apa kabar Maaf ya pak ya kita openingnya kelamaan Ikan di depan tadi pak Ya Lunggu, lunggu menteri Tadi Katanya menteri yang liburan melulu begitu ya Kerjanya sambil liburan doang Kerjanya sambil liburan pak Kerjanya sambil liburan Nah itu dilemahnya, saat saya kerja tuh selalu dianggap wah ini liburan terus. Pas saat saya liburan disuruh kerja malah. Padahal lagi liburan pun tetap liburan. Ya benar, dia namanya liburan, dia pasti liburan. Dia pernah liburan harusnya. Ya udah pak, ini kita mau bahas. Silahkan duduk, Pak Andey. Aku disini ya. Kamu disini dong. Aku jagain kamu, kamu takutnya aku kosan, gak usah aku dibawah aja. Ini asisten saya pak. Saya asistennya Mas Kaisar. Asistennya aja punya asisten juga. Ya itu pak. Saya punya juga asisten pak. Tiga ini. Tiga. Untuk mengawali pak, Menteri, apa sih arti kemerdekaan buat pak Menteri? Ya merdeka bikin konten kayak gini, Menteri diketawa-ketawain. Ah! Artinya merdeka. Coba bayangin, bayangin sebelum tahun 98. Itu ada tentara yang ngejagain gitu loh. Jadi kayak Kiki gini dulu gak punya pekerjaan. Langsung hilang nih. Saya balikin lagi. Tapi ngomong-ngomong nih pak, tadi ngomong ada tentara yang jagain. Ini juga ada sih pak. Cuma kita berseragam. Tapi gak berseragam. Gak berseragam terus juga ikut, malah ikut ngerosling gitu. Tapi sedih sama pak Sandi betul. Ini salah satu bentuk kemerdekaan kita bisa ngomong apa aja. Tapi kita bersyukur ada di sini loh. Ini apa tuh pak? Kacen yang di gedung sana loh. Oh iya? Baru ngomong mereka dimatiin. Hei! Lagi kongselet. Lagi kongselet. Lagi kongselet. Lagi kongselet. Saya tolong. Merdeka ini mas. Kaisang salah satu merdeka ini adalah merdeka secara ekonomi. Kita sekarang harus wujudkan lapangan kerja-lapangan kerja baru. Karena banyak anak-anak muda lulus sekolah gak bisa mencari pekerjaan. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Sehingga konteks merdeka itu yang kita konkretkan di masyarakat itu adalah salah satu merdeka untuk mencapai kesejahteraan. Kalau seperti ini nih pak, ini apakah termasuk dalam bidang ekonomi kreatif? Sangat ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini adalah sebuah ekonomi yang sekarang bertumbuhnya sangat pesat. Karena mengandalkan imajinasi, mengandalkan juga kreativitas dan sebetulnya berbasis kekayaan intelektual. Jadi kalau kita bisa mengembangkan ekonomi ini berdasarkan data Bloomberg terakhir bahwa 6 kali lipat jumlah lapangan kerja bisa kita ciptakan. Karena kayak kiki gini artificial intelligence gak akan mungkin bisa menggantikan. Untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara. Kalau AI bisa ngerosting, abis pekerjaan saya. Karena kata kiki tadi kalau artificial intelligence kan perlu dipikirkan dulu. Kalau kiki gak perlu dipikirkan langsung keluar. Makanya kiki ini yang diasuransi mulutnya. Asuransi mulutnya. Dan pak Sandi salah satu menteri yang mensupport ini. Makanya beliau mau dana. Abis ini dapat sponsor dari Kementerian Pariwisata. Liburan. 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 Liburannya kali ini aja pantai yang kedua terkotor di Lampung. Iyooohhhh. Iyooohhhh. Pandawaran. Pandawaran. Tapi tiketnya mahal gak tuh? Hah? Tiketnya mahal gak tuh pesan aku? Nah itu masalahnya tuh. Saya mau nanya nih ke pak Sandi. Ini soal pariwisata kita nih pak. Kalau tiket pesawat domestik masih lebih mahal dari yang ke luar negeri tuh. Apakah ciri-ciri negara merdeka pak? Hehehe. 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 Ini agak deg-degan lah nanya. Hehehe. Hehehe. Padahal, padahal yang mungkin kreatif yang deg-degan tuh kita ya. Hehehe. Hehehe. Salah satu aspek kemerdekaan itu adalah merdeka pilihan. Jadi sekarang tantangannya. Dan ini seharus kita akui gitu. Bahwa jumlah penerbangan masih sangat terbatas. Ketersediaan kursi juga sangat terbatas. Sehingga ke luar negeri bisa lebih murah dibandingkan kita. Misalnya kita mau ke Lampung, tiketnya masih mahal. Apalagi kemarin ke Papua. Saya mesti melihat dan mengakui beratnya. Karena jumlah penerbangannya sangat terbatas. Sehingga biayanya itu bisa jauh lebih mahal daripada kita pergi ke luar negeri. Dan ini tugas kita. Untuk sama-sama menambah jumlah penerbangan. Menambah juga ketersediaan kursi. Sehingga harga tiket itu bisa lebih terjangkau. Gak ada subsidi gitu ya Pak Menteri ya? Kemarin kita udah bicarakan. Semuanya setuju bahwa untuk daerah-daerah tertentu harus disubsidi. Dalam bentuk konsep block sheet. Jadi ada sejumlah kursi yang sudah dibeli oleh pemerintah. Untuk mendukung penerbangan tersebut. Misalnya ke Wakatobi. Itu kan suka kosong. Tapi kalau pemerintah yang beli. Itu nanti akan bisa didistribusikan kepada penggunaan dari perjalanan dinas para pejabat. Nah. Kalau misalnya dari ada tempat wisata. Atau seperti ada konser. Itu kan juga salah satu ekonomi kreatif ya Pak ya. Itu keberadaan calok termasuk merdekakan calok apa sih? Banyak tuh. Nah gitu. Yang kotplay. Ya kotplay mahal ya sekarang. Mahal banget Pak. Iya Bapak aja katanya gak dapet tiket. Bapak kan orang dalem Pak. Aduh. Masa Bapak yang 800 ribu? Iya. Orang dalem yang ada di lapangan parkir di luar sana. Saya tapi ngadepin yang sama. Kemarin saya waktu ke Singapura kebetulan ngantar ibu sedang ada tindakan medis. Salah satu komplain dari warga Singapura juga banyak calok juga di sana gitu. Yang menawarkan tiket-tiket yang mereka sudah beli. Nah yang terpenting adalah bagaimana tidak ada penipuan. Nomor kedua yang juga penting adalah semuanya harus transparan. Sehingga yang membeli itu tahu bahwa itu tiket betul tiket asli. Dan seandainya itu dibeli dengan wajar dan harganya sudah cocok. Itu kan permintaan dan penawaran. Jadi demand and supply. Termasuk dalam lingkup ekonomi. Masih dalam lingkup ekonomi selama tidak naiknya itu 5-10 kali lipat gitu. Kemarin soalnya saya habis dihujat pak. Sama fansnya Blackpink itu loh. Ya benar. Saya beli tiket itu kan di lok. Karena yang VIP habis katanya pak. Saya belilah yang pakai di aplikasi. Dapat yang platinum. Pak Pejri tawarin pindah bangku. Loh saya mau lah. Orang sekarang rebutan kursi. Dikasih kursi kok gak mau. Susah-susah kita. Boleh kan pak. Berarti boleh. Sama kita punya uang itu pak. Pak Isai ingetin banget yang Kiki punya situasi dan masalah pada saat itu. Dan itu menurut saya yang harus kita pastikan tidak terulang lagi. Karena itu yang akan merusak reputasi kita sebagai penyelenggara konser-konser internasional. Harus dipastikan kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Tapi kan di depan tuh ternyata masih kosong pak. Jadi pas ditawarin tuh Mbak Kiki mau gak pindah ke depan. Loh mau. Mau gak di blacklist aja pak. Gak. Gak. Saya minta maaf buat Jenny Blackpink. I love you. Dia lagi nonton ya. Lagi nonton ya. Dia lagi nonton ya. Lagi nonton ya. Masuk nih kata. Acaranya. Tapi kotplay itu emang rame banget ya. Bahkan katanya ada berita. Apa hotel sekitaran GBK full tuh. Full booking sama penonton. Sampai kotplaynya gak kebagian hotel. Chris Martin dihinepin di kosan campur panitia. Tidurnya di kasir Palembang. Yang pengennya dalem. Gak mungkin lo kasih sudah disediakan sama penyelenggara. Tadi saya menarik banget itu loh mas sama bapak. Maaf saya kebanyakan ngomong namanya yang bacot pak. Baga saya membacot disini. Merdeka itu tentang bagaimana kita bisa memilih pilihan kita. Termasuk pilihan partai itu apa? Bebas itu orang kita merdeka mau partai mana aja gitu. bothа Boleh Bapak kan juga kan baru pindah ke partai yang suka ngechat ngechatin orang dulu semua. impeachment efek pepek ewanaijo bajunya putih kram cinta lama cinta lama ijo kan snada baca bentar kayaknya enggak bisa move on ya Pepepe itu kan walaunya tadi ijo, ijo itu bahasa inggrisnya green, ada green dalam green belah. Senang sekali happy hari. Ijo itu singkatan ikatan jagoan oke oce. Semangat semangat oke oce, semangat semangat oke oce, itu ada lagunya. Boleh, boleh. Tapi mungkin temen-temen pada gak tau kenapa Pak Sandi dari Gerindra pindah ke PPP. Kita tanyakan langsung. Enggak usah saya udah punya coba nya. Karena kan PPP masih berkaitan dengan Gerindra. Kok gitu? PPP punya Pak Prabowo. Oh punya Pak Prabowo. Prabowo prajurit yang berwibowo. Subianto, Subianto pak. Oh belum siapin. Belum siapin. Ini kan kita mulai masuk ke politik lagi ya gitu. Karena kan sekarang Pak Menteri kan ketum P3 gitu. Kebetulan P3 itu dulu di tahun 2020 berkoalisi dengan PKS di pilkada yang di Depok. Dan menang. Menang. Dan menang. Ingatannya ya mantap. Terus ada ini gak Pak mungkin kisi-kisi atau contekan biar P3 kalah Pak kali ini Pak. Gak mungkin dong. Soalnya kan kalo bisa menang pasti tau cara kalah gitu. Iya. Caranya P3 ini harus. Mungkin kan ini masih jomblo. Gimana kalo Mas Kaisang gabung sama P3. Banyak Pak dari kemarin ditawarin. Jadi Mas Kaisang nih. Uh kasihan saya nih sebagai ART yang kerja sama beliau nih. Masih bingung karena belum punya kendaraan mana yang mau ditunggangin. Iya kelamaan nunggangin bapaknya nih. Digendong anak kan digendong. Masih bapaknya yang punya P3. Oh kalo ditaring-taring ganti gak. Oh gini. Oh gini. PDI. Di bawahnya. Ini. Oh gitu. Ceritanya. Gak sebenernya P3 itu partai perjuangan Pang Arep. Iya bener. Ternyata ini bukan cuman podcast dinasti politik loh. Dinasti partai. Tapi Depok ini sama juga. Karena kan pemilihnya banyak yang muda. Pasti pemikiran-pemikiran yang paling relate sama anak muda itu yang pasti dipilih. Dan saya pengalaman juga pernah kampanye di Depok buat yang sekarang. Saat itu. Tapi menurut saya peluangnya masih sangat terbuka. Buat Mas Kaesang. Kalo bergabung sama P3 insya Allah kita akan nolak. Wow. Iya pak. Berarti kemarin baju yang dari Giring itu dibuang aja ya. Jadi besok Bali Ho Depok gak merah hijau. Takut kawas. Berarti Tandanya Pak Sadi dukung Mas Kaesang jadi wali kota? Dukung pak. Ya kalo cocok hitung-hitungannya pasti dukung. Bapak si Amargonda bakal macet-macet parah siapa? Saya yakin harus ada pemikiran dalam percepatan pembangunan yang fokus pada ekonomi. Kalo Mas Kaesang akan memperjuangkan itu dan warga Depok kan adalah warga yang ingin maju. Dan Depok ini ah ini Depok. Ini menariknya gini. Ini yang ngatur yang di atas. Jadi ada dua kota di Indonesia yang sekarang maju menjadi kandidat kota kreatif. Yaitu pertama adalah Solo. Yang akan masuk menjadi UNESCO Creative Cities Network. Dan yang kedua Depok. Depok ini menjadi UNESCO Creative Cities Network candidate. Dari Indonesia hanya dua yang sekarang kita ajukan dan kita lakukan pendampingan. Oh Solo dan Depok jadi kota kreatif. Depok mungkin karena emang udah kreatif sekali pak. Kalo Solo ini apakah titipan pak? Kan tanya pak. Aku bilang aku lapor ke pak presiden. Pak ini Solo sudah berhasil masuk setelah dua kali gagal. Karena disiapkannya jamannya pak presiden ini wali kota. Dan dua kali gagal. Oh dia bilang iya bagus itu. Konsultan yang bagus katanya. Bukan anaknya gitu. Karena konsultan yang hebat katanya. Kalo Depok tuh kreatif karena wali kotanya nyanyi kan di lampu merah tuh. Ada lagunya itu. Oh itu masuk ya pak itu. Tau gitu saya nyanyi terus pak. Saya bisa masuk UNESCO juga pak. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menciptakan 64.000 lapangan gede itu memang subsektor musik. Ini mas Kaisang bisa mungkin menggunakan salah satu subsektor ini untuk menggayat lebih banyak pendukung ke depan. Dan di Depok selain ada musik ada manusia silver banyak. Kreatif. Kreatif itu. Ada ayah rojak ya. Kan ayah rojak juga kreatif. Karena bikin sambal ayah ada sambal ayah. Eh coba aja sambal ayah gitu aja. Kenapa harus begitu sih? Ayah emang gitu gayanya ayah rojak. Gak percaya. Ini dia video. Nah ngomong-ngomong soal makan enak tuh pas banget nih. Mas Kaisang nanti mau makan ini. Nah udah ngobrol terus tapi gak seru. Kalo gak ada Cittato Light. Buat semua yang lagi nonton jangan lupa nonton sambil makan Cittato Light. Cittato Light terbuat dari kentang asli yang dipotong tipis. Bikin momen tipis-tipis kamu lebih fantastis. Light up your life. Udah gini nah masih agak lapar kan. Kok lapar tuh enaknya makan yang pedas-pedas. Nah makanya makan pok mie. Mie pedas doer pangsit jontor. Pokoknya pedasnya gurih, topping pangsitnya crispy seru banget. Lanjut lagi. Yang terakhir nih karena udah makan pedas-pedas paling enak itu minum Indomilk steril. Pokoknya Indomilk steril ini cocok diminum setelah aktivitas kokil. Agar badan tetap stabil. Minum Indomilk steril, faedahnya real. Kan banyak game ini. Karena kan Pak Menteri ini kan apa. Kecintaan. Kecintanya apa. Kau milenia. Jadi kita harus game-game ala milenia. Bang Ke ambil. Kita ambil. Ini pak. Pake Feastball. Pake Feastball pak. Jadi ada pertanyaan. Pertanyaannya kurang kreatif sih pak. Kayaknya pasannya hidipan semua itu pak. Atau nyerempek-nyerempek berarti itu improv-nya mbak Cot ya. Biar bapak aja sih. Kalau gitu biar bapak aja sih pak. Ini salah satu yang belum terdigitalisasi. Kenapa? Masih menggunakan manual. Iya. Tapi ini serunya disini. Harusnya pake ini. Acak-acak-acak-acak gini. Hei terang. Editor lagi sih. Gue lagi aja. Kita kasih kerjaan editor ya. Pancelannya gue lagi aja. Emang enang jadi editor. Ah. Emang enang jadi editor. Hei. Hei. Tadang mbak Cot. Oke ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Gak hadir. Gak hadir. Oke. Dari et. Ayo pak tanya mbak Cot. Koinnya pak ya. Dari et aji candra asmara alias acong pak. Ya ini pak. Karena ini pak. Acong lagi. Ditipan lagi pak. Acong lagi. Acong mulu. Pak Sandi. Kalau fenomena ngemis online di tiktok. Kayak mandi lumpur. Makan cabai. Pargoy keliatan tiktok. Itu termasuk konten kreatif. Makan cabai. Pak. Saya lurusin. Ini makan cabai benar. Pargoy itu keliatan tiktok. Pargoy kalau disawar. Ya kalau disawar kan kalau keliatan itu. Kalau enggak keliatan ya enggak disawar. Emang gitu. Ada videonya. Lagi joget. Lagi joget. Lagi joget. Itu termasuk konten kreatif atau enggak pak. Mandi lumpur. Makan cabai. Oke. Jadi. Untuk Aji Chandra Asmara. Konten yang di create. Di dalam platform ekonomi digital itu. Hampir semua masuk ke ranah ekonomi kreatif. Namun. Ini harus kita pisahkan. Dimana konten kreatif itu. Yang betul-betul berbasis kreatifitas dia. Imajinasi dia. Sehingga. Ini menambah nilai. Dan memberikan pengaruh yang positif. Nah dari survei terakhir. Bangsa Indonesia ini. Rakyat. Pas 62 ini. Ini ada dua hal yang sangat. Mereka cari. Pertama adalah konten-konten yang menghibur. Yang kedua adalah konten-konten itu yang. Menginspirasi. Dan. Setelah itu. Adalah konten-konten yang membuat mereka iba. Menyayat hati. Jual derita. Nah ini yang harus kita hindari. Karena. Jika kita. Menyampaikan. Suatu. Siar. Bahwa. Ini ada yang perlu dibantu. Dan lain sebagainya. Itu. Tentunya. Pasti. Akan menjadi. Suatu yang amanah. Tapi kalau misalnya ini. Kita. Mengeksploitasi. Dan akhirnya ternyata. Banyak penipuannya juga. Disini. Ini tentunya harus. Ditertipkan. Ah ya. Agu sedih. Tak segampang. Itu. Gitu. Langsung ya. Tapi pak. Kalau ngomong-ngomong konten. Ini menurut bapak. Konten BDP. Konten apa? Ini kita jual apa ini? Ini kita jual apa pak? Ini kita jual apa pak? Ya ini. Lihat aja. Bahwa. Semua. Produk-produk ada disini. Ada. Berarti ini konten yang banyak diminati oleh. Netizen. Dan ini akan memicu. Gerakan ekonomi kita. Karena ekonomi Indonesia. 50% itu. Adalah. Konsumsi. Dan konsumsi rumah tangga. Seperti. Produk-produk yang ditampilkan disinilah. Yang akan menggerakkan ekonomi kita. Jadi ini adalah. Termasuk juga konten kreatif. Gak ketahuan kita konten kampanyenya gak? Gak ketahuan. Aman. 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 Gak ketahuan juga. Gak ketahuan juga. Silahkan lagi. Silahkan lagi. Satu lagi pak. Ini aku baca ya. Berarti ya. Dari. Ad Mr. Tansah. Sini juga. Titipan semua pak. Titipan semua pak. Jatuh-jatuh mereka bukan milennya. Mereka tuh boomer banget. Seorang polisisi terbiasa mengkritik dan dikritik. Coba dong pak Sandi mengkritik. Pak Anis. Pak Prabowo. Dan pak Gandhar. Wah. Kalo puji-puj kan sudah tadi. Tadi kesingkatan-singkatan. Ya ini. Ini bola susah ini. Enggak susah. Ini masa depan politik tergantung dari. Ayo pak. Bener pak. Bener. Gak banget pak Sandi. Gak jadi cawapres ya. Ini punya buzzer semua. Pak Sandi kan habis gue. Kadang-kadang penonton tuh gak tau gimmick. Kadang-kadang pak ya. Cuma kan mentah-mentah. Ini sangat. Sangat unfaedah terhadap karir politik saya. Tapi bisa jadi penonton justru malah pengen tau sudut pandang pak Sandiaga. Karena sudah pernah berkaitan dengan yang dua. Oke. Yang dua ya. Berarti ya. Pak Anis. Pati hati lupa. Ini sekarang kamera langsung ke bapak. Iya. Kita menghindari. Kita menghindari. Jadi nanti akan ada bapak di tiktok-tiktok lagi. Terus ada suara google. Ternyata ini jawaban Sandiaga Uno. Pak Prabowo. Iya. Kalau punya kuda ya bagi-bagilah pak Prabowo lah. Karena kudanya banyak sekali. Saya belum pernah dikirim kuda sama pak Prabowo. Jadi supaya pak Prabowo bisa membagi pengalamannya untuk kepada yang lain mengenai kecintaannya terhadap kuda. Karena kuda itu identik sama pak Prabowo. Maksudnya pak Sandiaga gak suka pak Prabowo piara kuda banyak-banyak tuh. Oh. Langsung aja gak suka pak Prabowo menginjari. Justru kecintaannya dia kepada kuda ini dibagi sama yang lain. Kalau pak Anies dari musiknya jadi bang. Itu pak enggak sengaja pak. Coba musiknya yang wargop. Teneng, teneng, teneng. Teneng, teneng, teneng. Nah. Siap-siap diserang nih. Padahal yang ngejadiin pak Anies tuh saya juga. Tapi selama jadi menteri saya belum pernah diundang ke balai kota. Itu mungkin salah saya juga. Oh. Pak Anies sibuk, saya juga ikut sibuk. Jadi akhirnya perlihatannya itu ya mungkin kritik kepada saya juga gitu. Kita kayaknya jauh gitu musuhan. Padahal kita berteman banget. Jadi ini kritik ke masing-masing lah. Ke pak Anies, ke saya. Kita tuh gak pernah tampil berdua. Setelah 2020 menjadi menteri itu saya gak pernah tampil. Bapak gak usah sedih. Itulah fungsi ada podcast ini. Tanpa setengah tahun pak Sandiaga Uro. Kita datang hati dia. Bapak Anies. Bisa kalau acara-acara indosier gitu loh. Saya kira beneran. Beneran beneran. Udah deg-degan pak Sandi. Aduh. Aduh. Yang terakhir ini saya gak bisa kritik. Karena saya gak pernah bersama-sama. Kemudian bersama dulu baru bisa kritik. Oh gitu. Nanti abis tahun 2024 saya diundang lagi kesini. Mungkin saya bisa kritik. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kan sama pak Anies sudah. Sama pak Prabowo sudah. Nah ini satu lagi. Jangan. Jangan. Pasangan. 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 Jadinya kalau itu berarti panggilannya apa ya? Kalau misal pak Ganjar sama pak Prabowo kan jarhu. Enggak. Enggak. Enggak gitu ya? Kalau pak Ganjar sama pak Sandi ini apa ya? Gas. 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 Gas 2024. Gas. Gas 2024. Ganjar Sandiaga 2024. Wah. Ternyata udah siap ternyata. Iya. Gak siap ternyata. Gak siap ternyata gitu ya. Gas. Gas. Tapi benar kalau sama pak Ganjar itu kan soalnya katanya bakal menang tuh. Gak menang. Hmm. Soalnya kan presiden-presiden itu kan rata-rata belakangnya O. Iya benar. Oh iya. Soekarno. Soeharto. B.J. Habibie. Enggak. Temannya Soeharto. Oh. Terus. Megawati. Anaknya Soekarno. Lagi. Lagi. Abdurrahman Wahid. Zodiaknya Leo. Coba cek. Cek bener lah. Leo. Terus. Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi Dodo. Ganjar Pranowo. Tapi Prabowo Subianto. Bisa juga itu. Berarti enggak Pak Anies. Enggak. Anies Baswedan mantannya Sandiaga Uno. Ya. Pandang. Emang agak pandang. Tapi Anda masuk aja. Oh. Soalnya harus gitu. Karena kalau enggak dia tadi enggak mau diundang nanti. Udah diundang loh. Udah diundang. Udah diundang. Udah diundang. Cuma belum. Ini belum di Bapak kita nih. Kita makan ini dulu deh. Oh Bapak juga belum dikasih minum. Emang enggak ada minuman sih di sini Pak. Ini nih. Minum. Ada juga. Ini minumannya. Mantan host podcast juga. Cara megangnya dia lebih bagus diberapa? Mas Kesel. Ada loongan enggak? Iya. Bapak megangnya bagus banget. Iya. Lu klien seneng sekali hari ini. Klien seneng sekali hari ini. Woi tambahin iklannya. Ayo Bang. Di capture. Di capture naikin ya kan. Pak Sandiaganya makan cittato. Masa kamu enggak? Pada tadi saya udah sengaja mau bawa produk saya. Tapi saya udah ada gambar saya Pak. Itu sengaja aja. Saya makan pesawat. Ini buat kampanye Pak emang. Mbak sengaja. Pak. Merah. Merah hijau. Merah hijau. Memang. Memang hari bersatu. Yang ini memang kurang laku Pak. Hei. Apa enggak? Rasanya. 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 Pahaya loh itu tadi itu. Ini memang merah hijau lah sih. Dikarinkan. Paget saya. Tapi ini brilliant banget. Merah. Ini brilliant Pak. Ditaruh mukanya sendiri. Iya. Kalau begitu. Saya waktu makan di pesawat itu masih ada. Itu memang kami kampanye di seluruh ini Pak. Tempat Pak itu. Iya. Ada dimana-mana orang mau makan jadi ingat. Iya. Itu nanti abis ini ada coblas saya gitu Pak. Abis ini. Ada kerenisan. Iya. Di dalamnya ada 100 ribu. Iya. Karena lagi lomba 17-an nih Pak. Kita mau lomba bareng boleh enggak Pak. Iya. Boleh ya Pak ya. Nah. Kita ada lomba. Makan. Makan temen. Ada. Makan kerupuk Pak. Saya sebagai jurinya. Gila kerupuk apa itu. Nah karena kebetulan Pak Menteri. Pak Menteri. Kita kasih. Yang terbesar Pak. Ayo Pak. Pokoknya kita sengaja tujuannya supaya Bapak kenyang makan kerupuk. Biar nggak nyat makan uang rakyat. Tapi gerupuknya beli dari uang rakyat. Sama. Ini sengaja kami kasih yang besar. Karena tujuan mulia Pak Menteri itu nanti sangat besar Pak. Hei warga RT6. Kita mulai lomba makan kerupuk. Di sisi kanan. Sayang. Sayang itu belum tentu nyampe dikasih. Lompat dong. Lompat dong. Ayo. Nyampe nggak Pak Gigi. Ayo Pak. Bisa Pak. Itu Pak. Lompat. Satu. Ayo. Satu. 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 Ternyata yang gede juga susah ya Pak ya. Mas Kaisang ayo. Ayo Mas Kaisang. Ayo Mas Kaisang. Pakai ilmu ngejilat ya. Pakai ilmu ngejilat. Hahahaha. Hahahaha. Kenapa? Hahahaha. Hahahaha. Dari lomba ini kita bisa lihat ya. Kenapa Mbak Dot? Kalo pejabat porsinya gede. Hahahaha. Anak pesinya dikasih kemudahan rakyat susah terus. Hahahaha. 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 Oke Mas Kaisang. Sudah sih. Terus sekali kita acara hari ini ya luar biasa. Temben-tembenan loh ada kayak gini ya. Hahahaha. Makasih-makasih buat Mas Kaisang. Sama Mbak Cot dan. Bangke. Bangke. Atas undangannya dan seru banget. Nah ini betul-betul adalah produk ekonomi kreatif yang kita kembangkan. Sehingga konten-konten seperti ini bukan hanya bisa menghibur tapi juga bisa memberi informasi dan edukasi. Oh. Dan yang penting di 2024 ini kita bawanya asik aja. Asik aja. Asik aja. Asik aja. Apapun. 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 Dengan siapapun. Di panggung politik. Yang penting harus menang Pak. Hahahaha. Senang. Amin. Dan buat Mas Kaisang juga. Yes. Luar biasa. Terima kasih pak. Terima kasih. Selamat. Selamat apa ya tadi ya. Selamat ulang tahun. Selamat menikah. Kan hari kemerdekaan. Selamat. Selamat hari raya. Selamat hari raya kemerdekaan. Kok hari raya kan jadi hari raya kan? Selamat pagi. Hari ulang tahun. Selamat pagi. Pemburuk Indonesia. Yang keberapa? 38. 78, terlaju untuk Indonesia Maju.